Halo Geis, kali ini ada sebuah cairta mengharukan, di mana seorang kakek dan nenek memelihara seekor kambing, namun kambing tersebut dicuri orang, langsung saja Geis ini dia ceritanya. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah sepasang kakek dan nenek yang sudah rentah. Mereka tinggal di sebuah rumah yang sangat sederhana, bahkan rumah itu terbuat dari kardus bekas. Meski hidup dalam keterbatasan, mereka merasa bahagia karena memiliki satu sama lain dan beberapa ekor kambing yang mereka pelihara dengan penuh kasih sayang. Kakek setiap hari merawat kambing-kambingnya dengan telaten. Ia membersihkan kandang, memberi makan, dan mengajak mereka merumput di padang yang hijau. Kambing-kambing itu menjadi sumber kebahagiaan dan juga penghasilan sederhana bagi kakek dan nenek. Dengan menjual susu kambing, mereka bisa membeli sedikit beras dan sayur untuk makan sehari-hari. Namun, suatu malam, ketika bulan Purnama bersinar terang, terdengar suara deru mobil mendekati rumah mereka. Sekelompok orang tadi kenal turun dari mobil dan dengan cepat memasuki kandang kambing. Dalam hitungan menit, kambing-kambing kesayangan kakek dan nenek sudah diangkut ke dalam mobil dan dibawa pergi. Kakek yang terbangun karena suara gaduh hanya bisa berdiri terpaku, tak berdaya melihat hewan peliharaannya dicuri. Kehilangan kambing-kambing itu membuat kakek dan nenek sangat sedih. Kakek merasa sangat bersalah karena tidak bisa melindungi mereka. Setiap hari, kakek hanya bisa duduk termenung di depan rumah kardusnya, mengingat saat-saat bersama kambing-kambingnya. Sementara nenek berusaha menghibur kakek, menguatkan hatinya agar tidak terus-terusan larut dalam kesedihan. Meski hidup semakin sulit, kakek dan nenek tak pernah menyerah. Mereka percaya bahwa suatu hari nanti, nasib mereka akan berubah. Dengan semangat dan doa yang tak pernah putus, mereka terus menjalani hari-hari dengan harapan dan ketabahan. Kakek mulai mencari pekerjaan lain di desa, sementara nenek merawat kebun kecil di samping rumah mereka, mencoba bertahan hidup dengan sisa-sisa harapan yang mereka miliki. Itulah tadi ceritanya guys, klik like komen dan subscribe agar kakek tambah semangat. See you!